Intro 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 Gua sepali spetakuler Ya Dreambox Indonesia Intro 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 Ada timpapiculo Fatli, Diego, Daniksan Timpapitoplasai, Skapo, Jordan, dan Demas Oke Mereka sedang ngunggul ini Agak sombong gak apa-apa Hahaha Kasian juga aku nih Oke gak apa-apa ya Babak ketiga ini Babak yang penting ada 10 pertanyaan Jangan dilewatkan Setiap poin akan kita akumulasi Untuk menuju ke babak Dreambox Oke So fokus Kita mulai sekarang Kita mulai Oke Mari dia kita mulai Ini adalah dia Babak Playbox Buat kalian yang mau ikutan Dreambox Indonesia Langsung follow dan DM ke Instagram At Dreambox Indonesia Playbox Playbox Di babak ini Kedua tim harus adu cepat memencet tombol Untuk bisa menjawab 10 pertanyaan dari host Jawaban benar mendapat 10 poin Sekarang kita mulai Waktunya Playbox 10 pertanyaan Babak terebutan Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya Untuk menuju ke babak Dreambox Karena malam hari ini Kursus buat kalian Spesial pertama kali Kita akan Berikan 80 80 juta rupiah 80 juta rupiah Oke pertama kali malam hari ini Kita keluarkan 80 juta rupiah Kalau kalian bisa membawa pulang Oke Oke Semua siap? Siap Pertanyaan pertama Siapa? Wali kota perempuan pertama Kota Surabaya Kasih tau bang Ibu Risma Ibu Risma Sekarang jadi Menteri Menteri Sosial Sosial Yakin? Saya selesaikan dulu ya Oh ya Yang saat ini Menjabat sebagai Menteri Sosial Benar Ibu Risma Nama panjangnya Ibu Tri Risma hari ini Siap? Pertanyaan kedua Wanita Wanita Yang Bernyanyi Mengiringi Orkestra Gamlang Atau Pertunjukan Wayang Biasanya Menjadi penyanyi Satu-satunya Aduh 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 Sinden Sinden Saya lanjutkan Oke Disebut Sinden Wow Pertanyaan ketiga Langit Langit jingga Seolah menatapku Dalam kerinduan Apa majas yang digunakan dalam kalimat tersebut? Langit jingga Seolah menatapku Dalam kerinduan Apa majas yang digunakan? Metapora Metapora ya? Salah Iperbola Tambah Lebih salah Iperbola 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 Salah Yang benar Personi Pinkas Oh iya Oh iya Oh iya Macas ya Oke siap kita ke pertanyaan keempat Orang yang diutus negara untuk melakukan diplomasi dan menjalin relasi resmi antar negara atau organisasi internasional disebut Dubez 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 Tipis Salah Embersi Oh Disebut Di Sebut Di Sebut Sebut Di Apa? Disom Apa? Disom Salah Apa yang disebut Di Disebut Pertanyaan kelima Lagu tradisional Ampar Ampar Pisang berasal dari Ambon 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 Anda Soal Ampar Ampar Pisang berasal dari provinsi Kalimantan Kalimantan mana Dua Kalimantan timur Anda Salah Yang benar Kalimantan Selatan Oke siap Pertanyaan ke enam Apa? Bahan utama Keju Susu Susu Benar Soso Ayo Kita ke pertanyaan ke tujuh Tata fokus Berikan semangat untuk tim Tok Tokers Ayo Cikaku Ayo Jordana Ayo Dima Siap Orang Yang dapat memberikan keterangan Guna penyidikan Penuntutan Dan Peradilan Kasih tau bang Saksi Saya selesaikan dulu Oh iya Dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alamin sendiri Pertanyaannya siapakah orang itu saksi benar Wow Yuk Kita ke pertanyaan ke delapan Mau minum fresh juice? Tenang aja Karena juicer canggih ini dapat kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar Ada Pandora Box berarti ada hadiah satu buah juicer bisa anda bawa pulang plus 10 poin Siap Bumbu Masakan Yang merupakan hasil Fermentasi kedelai hitam disebut Siapa duluan? Papi culo Tiga Kecap Kecap Salah Kedelai Deket situ dia Oncom Tambah salah Kedelai hitam itu Malika tau gak apa-apa Tenaga Tuan nanya Kecap Bumbu masakan Bumbu masakan yang merupakan hasil fermentasi kedelai hitam Disebut Tauci 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 Tauco Tauci 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 masih banyak pertanyaan lagi siap apa ibu kota provinsi Aceh salam dong salam itu Aceh itu provisinya ayo Allah udah dikasih tau udah dikasih tau udah biarin aja biarin kasih 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 lah kasih biar keliatan ada orangnya oke pertanyaan berikutnya sudah habis kakak mari kita berhitung babak ini siapa yang pernah mendapatkan 2 juta rupiah kita lihat tim Tok Tokers yang selalu unggul mengumpulkan jauh banget 10 poin dan tim Papiculo yang selalu tidak unggul mengumpulkan pargoy dong pargoy 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 5 full point 2 juta rupiah selamat 2 juta rupiah jatuh bersama tim Papiculo 2 juta rupiah biar kering bang 4 juta rupiah 4 juta rupiah 4 juta rupiah kita akan lihat siapa dari kedua tim ini yang berhak untuk maju merebut 80 juta rupiah kita akumulisikan poin dari babak 1 hingga 3 maka tim Tok Tokers mengumpulkan total 4 full point 4 juta rupiah apakah Papiculo yang akan melaju kita lihat Papiculo mengumpulkan 22 22 22 70 point maka yang berhak masuk ke babak Dreambox tim Papiculo 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 10 10 10 12 12